Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Istri yang telah menikah selama 47 tahun mengetahui dilamar suaminya dalam taruhan Menuntut dia mengambil barang-barangnya dan keluar Dikutip dari erabaru.net Seorang istri marah ketika dia mengetahui bahwa 47 tahun kehidupan pernikahannya yang bahagia Didasarkan pada taruhan yang dibuat suaminya dengan teman-temannya Dia memerintahkannya untuk mengeluarkan barang-barangnya Ingin mengakhiri pernikahan mereka Tetapi suaminya bertekad untuk menyelamatkan hubungan mereka Harvey dan Bonnie menikah bahagia selama 47 tahun Dan memiliki keluarga besar yang penuh kasih Yang terdiri dari tiga anak dan beberapa cucu Romanse mereka dimulai pada awal usia 20-an Dengan cepat mendapatkan kekuatan dan akhirnya mengarah ke pernikahan Dan Bonnie menganggap dirinya beruntung telah menikah dengan pria pertama yang dia sukai Tapi kemudian semuanya berubah beberapa dekade kemudian Suatu hari Bonnie dan teman-temannya sedang merayakan kumpul-kumpul di tempat teman mereka Sintia Ketika Sintia menumpahkan sesuatu yang akan membuat Bonnie hancur Ya Tuhan seberapa cepat kita menua katanya melihat dirinya dicermin Ku harap kita bisa kembali ke masa kuliah kita Bonnie Aku yakin bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada suamiku Dia mengeluh Bonnie tertawa Ku rasa Peter pasangan yang cocok untukmu Sintia Lagi pula belum terlambat untuk mempertimbangkan kembali keputusanmu Ku rasa kita semua perlu mempertimbangkan kembali pilihan pasangan kita sayang Sintia bergeming Siapa yang mengira kamu dan Harvey akan bersama begitu lama Bagaimanapun itu adalah taruhan liar Astaga Harvey yang malang Itu terlalu jauh baginya Dia tertawa Bonnie mengerutkan kening Taruhan apa maksudmu Dia bertanya perlahan menyesap anggurnya Bukankah Harvey memberitahu mu tentang hal itu Sintia terkekeh Ya Tuhan Harvey benar-benar sesuatu harus kukatakan Jadi yang terjadi adalah dia dan teman-temannya bertaruh bahwa dia akan melamarmu Kita semua tahu Harvey adalah anak laki-laki paling populer di perguruan tinggi Dan ya dia berhenti ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Bonnie pucat Kamu tahu lupakan saja Konyol kalau kita masih membicarakannya setelah bertahun-tahun Itu bahkan tidak penting lagi Tapi Bonnie tidak bisa melepaskannya Dia menuntut Sintia menjelaskan taruhan padanya Sintia enggan tetapi ketika Bonnie bersih keras dia menumpahkannya Ya katanya melirik gelas anggurnya untuk menghindari mata penuh amarah Bonnie Karena kamu pemalu dan pendiam saat itu Bonnie Mereka rupanya memanggilmu si itik pemalu dan Harvey agak berani melamarmu Itu bukan masalah besar bagi Harvey karena dia menyenangkan berkencan dengan gadis-gadis Tetap saja kami pikir dia tidak akan melakukannya Dan ya dia untuk melamarmu mengejutkan kami semua Tapi kemudian kalian berdua menikah Kami dia menambahkan Kami agak menggoda Harvey setelah dia mengatakan dia menikahimu karena taruhan Tapi dia tetap melanjutkannya Kurasa dia jatuh cinta padamu di beberapa titik bahkan jika semuanya dimulai sebagai taruhan Lihat kami semua masih muda dan sembrono saat itu Kami tidak terlalu memikirkannya Pada titik ini Bonnie baru saja kehilangannya Harvey menikahinya dengan taruhan dan merahasiakannya selama ini Mengapa? Dia marah dan menuntut jawaban Dia pergi di tengah pesta dan pulang ke rumah meskipun sentia berusaha membucuknya untuk tetap tinggal Sepanjang perjalanan pulang Bonnie tidak habis pikir mengapa Harvey tidak memberitahunya tentang taruhan selama ini Ketika dia tiba di rumah dia sedang bersantai di sofa Meneguk bir dan menonton pertandingan sepak bola Dia tidak bisa membuatnya tenang Dengan marah dia melemparkan dompetnya ke arahnya dan Harvey berbalik untuk menghadapinya dengan kesal Apa yang kamu lakukan Bonnie? Apa kamu gila? Aku sudah gila Dia menyelangkan tangannya di depan dada dan menatapnya Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang taruhan bodoh yang kamu buat untuk melamarku? Jelaskan Harvey Demi Tuhan Bonnie itu sudah puluhan tahun yang lalu Berhentilah mencoba membuat gunung dari sarang tikus tanah Dan mengapa kamu mengungkitnya sekarang? Dia mengerutu Keluar serunya Kamu pergi sekarang Apa? Iya Harvey Ambil barang-barangmu dan keluar Dia berteriak sekuat tenaga Wah, wah pelan-pelan Maaf oke Harvey meminta maaf dan mencoba menyakinkannya bahwa dia benar-benar mencintainya Tetapi dia tidak mau mendengarkannya Dia mengusirnya dari rumah dan dia harus tinggal di gudang mereka Tapi itu bukan akhir dari itu Dia pergi sejauh untuk mengajukan cerai dari Harvey Entah bagaimana apa yang dia lakukan di masa lalu membuatnya merasa dikhianati Di sisi lain Harvey enggan menandatangani surat cerai karena dia mencintai Bonnie Ketika masalah itu diseret ke pengadilan keluarga Bonnie berdiri teguh dengan alasan bahwa dia ingin berpisah darinya Tetapi Harvey bertekad untuk menyelamatkan hubungan mereka Saya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama Kata Harvey dalam pemilaannya Semua yang dia katakan tentang taruhan itu benar Tetapi saya tidak ingin pernikahan kami berakhir seperti ini Saya akan melakukan apa saja untuk menyelamatkannya Tolong beri saya kesempatan untuk membuktikan diri dan saya ingin Bonnie mendengarkan saya Harvey mengatakan bahwa dia tidak siap untuk menikah ketika Bonnie tiba-tiba mengatakan Ya untuk kelamarannya Tetapi dia tahu dia mencintainya dan dia bersedia berkompromi dengan menikahinya lebih cepat Aku hanya tidak bisa tidak menikahinya katanya Pada akhirnya dia menunjukkan buku hariannya di pengadilan untuk membuktikan pernyataannya Dia bilang dia tidak bisa mempresentesikannya sebelumnya karena butuh beberapa saat untuk menemukannya Ini berisi semua entry yang saya buat saat itu Serta sentimen saya yang sebenarnya tentang istri saya Akhirnya hakim mencatat bahwa tulisan tangan di buku harian itu milik Harvey Dan dia mengatakan yang sebenarnya Bonnie tidak tahu tentang buku harian itu Sampai saat itu karena dia tidak siap untuk mendengarkan apapun yang dikatakan Harvey Nyonya Duncan Hakim memanggilnya Kami menyarankan Anda meluangkan waktu untuk mempertimbangkan jika Anda masih ingin mengajukan cerai dari suami Anda Saya yakin Anda dapat berubah pikiran Pengadilan ditunda hingga sidang berikutnya Seperti yang diperkirakan hakim Bonnie berubah pikiran sebelum sidang berikutnya Dan proses perceraian akhirnya ditangguhkan Dia tidak bisa berhenti menangis saat membaca buku harian Harvey Dia telah dengan indah menggambarkan setiap momen yang dihabiskan bersamanya dan betapa dia mencintainya Aku, aku sangat salah Harvey Oh bagaimana aku bisa memintamu untuk memaafkanku Maafkan aku Dia berkata Harvey memeluknya arat-arat dan berkata Aku tidak pernah marah padamu Bonnie Dan ya itu salahku karena aku tidak memberitahumu tentang taruhan itu Aku juga minta maaf Sejak hari itu hubungan Bonnie dan Harvey tampak seperti kembali di usia 20-an Ketika mereka baru jatuh cinta Mereka sepakat untuk tidak mengungkit taruhan lagi dan berjanji untuk tetap bersama sampai akhir Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Keputusan tidak boleh dibuat dengan tergesa-gesa Jika Bonnie setuju untuk mendengarkan Harvey sebelum membuat keputusan untuk menceraikannya Mereka bisa berdamai lebih cepat Kepercayaan adalah landasan pernikahan Sementara Harvey menikahi Bonnie karena dia jatuh cinta padanya Dia seharusnya tidak menyimpan kebenaran tentang taruhan itu darinya Itu membuat Bonnie merasa buruk tentang dirinya sendiri dan dia bereaksi dengan agresif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat